Akar 5 kuadrat kali akar 3 pangkat 3 sama dengan Oke berarti disini kita disuruh untuk mencari hasil dari perkalian ini Nah untuk menjelaskan soal ini Kalau kita lihat disini bentuk bilangan ini adalah bentuk pangkat Nah dari sini berarti kita harus pakai rumus yang ini Yaitu A pangkat M Dimana ini tuh berarti A dikali A dikali A sampai dikali A sebanyak M kali Terus kita pakai rumus yang ini juga gitu ya Yaitu A pangkat M kali A pangkat N Ini tuh berarti A pangkat M tambah N Jadi karena sama-sama bilangan pokok A Jadi ya kita gabung Nah kalau kita gabung pangkatnya kita tinggal jumlahin Gitu ya Nah sehingga dari sini kita bisa ubah ini itu menjadi bentuk seperti ini Jadinya akar 5 ini kita ubah menjadi 2 kali Jadinya akar 5 dikali akar 5 Terus kali yang ini kita ubah jadi 3 kali Jadinya akar 3 kali akar 3 kali akar 3 Nah dimana disini akar 5 kali akar 5 berarti akarnya hilang gitu ya Nah berarti tinggal 5 Terus kali akar 3 kali akar 3 berarti akarnya hilang Jadinya 3 Terus kali akar 3 Jadinya 5 kali 3 15 kali akar 3 Nah kalau kita gabung jadinya 15 akar 3 Gitu Nah sehingga dari sini berarti kalau kita lihat jawabannya itu ada di opsi A gitu Oke Terus kali akar 3 selamat menikmati